Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sansan TV Apa kabar semuanya? Alhamdulillah bisa konten lagi Ini jam 9 pagi sebelum aku berangkat Buka toko di Starfish teman-teman Nah memang dalam beberapa hari terakhir ini Setelah aku buka Starfish itu memang Untuk bikin konten itu waktunya lumayan tersita Agak banyak teman-teman ya, lumayan tersita agak banyak Itu nanti kalau kedai Sansan buka lagi Bakal tersita lagi teman-teman Karena rencananya besok ya Kalau kedai Sansan buka itu nanti Dari jam 10 sampai jam 3 Aku jaga di Starfish Nanti jam 4 sampai malam jam 12 Nanti aku buka kedai Sansan Jadi kedai Sansan itu Kalau di Jawa, di Jogja itu namanya Burjunan teman-teman Burjunan atau Warung Indo Warung Indomie Nah selain Starfish sebelumnya Memang aku buka kedai Sansan Cuma karena efek dari Corona ini Akhirnya tutup sementara Karena dilarang kumpul-kumpul ya Sementara kedai Sansan itu kan konsepnya Wavian, kumpul-kumpul, nongkrong Terus main game Nah itu teman-teman Oke, alhamdulillah Sekarang bisa ngonten lagi Tak sempet-sempetin Mungkin karena gak enak juga Banyak teman-teman yang nanya Kapan bikin video terbaru Jadi aku pengen update Baby Maruko yang ukuran 15an cm Teman-teman Dan ini sudah aku single tank Ya mungkin kalian udah lihat Marunya Di video-video sebelumnya Tapi sekarang aku update lagi Seperti apa Dan apakah bunganya Atau bakat bunganya Lebih nampak lagi Ini dia teman-teman Ini tank Ukuran 140-40 Dengan Empat baby Maru Yang di depan kita ini Ini ada Maru Jambi Maru Burnio Dan dua dari Yellow Santarum Teman-teman Dari Danau Santarum Dan Pengerjaan untuk Kolam kaca ini Masih Belum dimulai Karena kita nunggu Pemesanan kaca Karena lumayan agak lama Kita butuh kaca Dua meter kali satu meter Dua lembar teman-teman Ya lumayan agak lama Oke Mana ini Ini dia Nah Aduh bentar ya Nah ini teman-teman Ini Maru Jambi ya Maru Jambi yang dulu pernah Aku bikin videonya Aku beli 12 ekor Dan sekarang tinggal berapa ya Satu dua Lapan atau berapa ya Karena sebagian ada yang aku kasih Nah nanti rencananya Akan aku give away Maru Jambi ini teman-teman Bukan yang ini Tapi nanti tak liatin Yang Di sebelah Di tank sebelah Tapi masih Belum aku single tank Nah nanti aku Kasih perbedaan Ikan yang sudah di single tank Dengan ikan yang masih Ombyoan Atau koloni Teman-teman Nah Bentar ya Ini nyari Fokusnya dulu Nah Ini pakanya sendiri Udang superhead Terus Udang seger Teman-teman Ya walaupun Barnya ini Belum terlalu kelihatan Karena Masalah Bar itu Sebenarnya Masalah Gen Teman-teman Jadi Kayak Bakat gitulah Jadi kalau Barnya itu Menghilang itu Juga agak susah Untuk Menanganinya Tapi aku yakin Ini dalam Beberapa Waktu lagi Dia akan Mulai terlihat Barnya Tapi yang jelas Terlihat beda Adalah matanya Teman-teman Di ukuran yang sekecil ini Matanya sudah Sudah Orang ya Tuh Nah Sudah orang Seperti ini Teman-teman Dan efek dari Udang superhead Itu Kalian bisa lihat Siripnya itu Sirip yang Sirip dayung Kanan-kiri Fin atas Sirip atas Bawah Ekor itu Semu-semu Merah ya Tuh Lihat tuh Oke Kita ganti lagi ya Ini Maruburneo Teman-teman Ini dulu Aku beli itu Masih kecil banget Ini Ini mungkin Sekitar 4 atau 5 cm Teman-teman Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah seperti ini Dan Ini Sudah mulai Terlihat bunganya Loh teman-teman Bentar ya Oke Dan ini Galak ini Uh Tuh Lihat tuh Dia ngeget tangan Tuh Tangan bukan Tak masukin sini ya Mana ikannya Nah Ini Kalau dilihat Ini sebenarnya Sudah kelihatan Bagat bunganya Itu Teman-teman Nuh Iya kan Kelihatan Bagat bunganya Dan ini juga Pakanya sama Teman-teman Ini pakanya sama Udang superhead Dengan Udang seger juga Nah Itu kan Kalian bisa lihat ya Ekornya itu kan Dia sobek ya Nah Biasanya memang Wajar Untuk Maru Sobek ekornya Seperti ini Karena kan Kadang dia Menggesek-gesekkan Ke substrak Seperti ini Ke pasirnya Atau Dia mau loncat Atau gimana Akhirnya sobek Nah Banyak teman-teman Yang bertanya Mas Gimana caranya Mengobati Sirip yang sobek Kalau aku sih Tak biarin saja Tak biarin saja Nanti dia akan Sembuh sendiri Teman-teman Paling 3 atau 4 hari Dia akan sembuh sendiri Karena kenapa Karena kan Untuk ikan gabus Termasuk maru ini Dia punya Zat albumin Albumin itu Jadi dia punya zat Yang mempercepat Penyembuhan luka Nah itu kenapa Banyak kapsul-kapsul Ikan gabus Yang dijual Karena untuk Mempercepat Penyembuhan Jadi ketika Ada operasi Atau apa Nah itu Pasiennya disuruh Minum Ekstrak ikan gabus Dengan diharapkan Adanya zat albumin itu Luka dari operasi itu Dia akan cepat sembuh Teman-teman Oke Balik lagi ya Disini Nah efek dari Udang super red Terus juga udang seger Itu juga Dampak Terlihatnya itu Pada Matanya Teman-teman Nih Pada matanya Dia lebih merah Lebih merah Terus Oh ya Ini Kondisi dari tanknya sendiri Tanpa lampu ya Ini jam Sembilanan pagi Tanpa lampu Dan kalian bisa Lihat sendiri Karena Atap dari rumah Ini kan ada yang Transparan Dan ini Tanknya ini Tepat di Bawah Atap transparan itu Jadi terlihat Tanpa lampu pun Sudah Sudah ini teman-teman Sudah Apa ya Cahaya matahari Sudah masuk Dan ini bagus Buat perkembangan Maru Ini sudah terlihat Bakat bunganya Bahkan juga Sudah ada beberapa Yang bunganya Sudah mulai nampak Nah Ini Yellow centarumnya Terlihat Aduh Bentar ya Geser dulu ya Nah ini Yellow centarumnya Nah ini teman-teman Ini yang dulu Tak ceritakan Ini dulu pernah Hampir mati Karena Ditonjokin Sama Limbata Teman-teman Ditonjokin Ya bahasanya Ditonjokin Atau Dia Dibuli Sama Limbata Dan Hasilnya Adalah Tubarnya Kacau balo Yang sini Karena dulu ini Kulitnya Hampir terkelupa Semua Terus Fin bawah Itu juga Ilang Tapi Ini sebenarnya Ikan juga Ikan yang bagus Ini teman-teman Karena lihat ya Tuh Bunganya sudah Mulai tampak Walaupun Barnya juga Tidak terlalu rapi Tapi ini Bakat bunganya Keren sekali Teman-teman Dan ini juga Lumayan galak Gini Bukan galak Karena kelaparan Walaupun Ini tiap hari Aku kasih makan Tapi memang Karakter ikannya Seperti ini Teman-teman Bukan karena kelaparan Juga Teman-teman Tapi memang Karakter ikannya Memang bagus Mentalnya Memang bagus Seperti ini Teman-teman Bisa dilihat ya Lumayan galak Dia Sekarang Ini nih Ini ikan maru Baby maru Yang Banyak Ditanyakan Sama teman-teman Karena Barnya rapi Ya walaupun Tidak simet Kanan-kiri Jumlahnya Berbeda Tapi ini Banyak sekali Yang Bertanya Mas Ini Ikannya Dijual Apa Enggak Dan jawabkan Aku selalu Enggak Karena ini memang Ikan Ikan progresan Aku mau Gedein Walaupun Bakat bunganya Kalah Dengan ini Teman-teman Kalau ini Di samping itu Dari depan sampai belakang Bakatnya terlihat Tapi kalau ini Belum Teman-teman Ini baru Satu dua saja Yang terlihat Dan Wih Dia yang gigit Loh Gigit Dia yang gigit Tangan dia Karena memang Karakter ikannya Seperti ini Teman-teman Ini kecil-kecil Cabai rawit Ini Tuh Lihat ya Bakat bunganya Dari depan Kelihatan Dan Baris ketiga Dari Belakang itu Bunganya sudah terlihat Ini baru berukuran 15-16 cm Teman-teman Dan ini sudah Lama sekali Ada disini Mungkin 5-6 bulan Ini Dan kenapa Rata-rata Ikan yang disini Mentalnya bagus-bagus Karena ini Tak single tank Teman-teman Ya walaupun Ini masih Dalam Satu tank Yang sama Cuma ini Aku kasih sekat Aku kasih sekat Dan Bisa dilihat Ini Jarak Dari Lakban Sampai sini Ini Mungkin ada 15-an Sentimeter Jadi Tidak aku tutup Total Cuma yang bagian Belakang saja Aku tutup Yang sini Tidak Jadi kan Biar dia Bisa saling Flaring Bisa saling Mengasah mental Mereka Terus Kalau mereka Capek Mereka bisa Mundur Di belakang Lakban ini Mereka bisa istirahat Teman-teman Ya kayak kita saja lah Kalau kita ada Tetangga Terus Pagernya itu Tidak tertutup Kan kadang kita Risi juga ya Kita risi juga Kita juga punya Privacy Ya walaupun kadang Kita pengen komunikasi Nah begitu juga Dengan ikan Teman-teman Kalau tiap Tiap waktu Bertemu dengan Tetangganya juga Lama-lama Risi juga Mungkin ya Itu cuma Logikaku saja Nah Ini Dan keuntungan Untuk single tank ini Dia akan Naik mentalnya Terus juga Dengan naik mentalnya Maka barnya akan Lebih Lebih Tajem Warnanya Akan lebih terlihat Terus bakat Bunganya juga Akan Lebih Cepat Berbunga Seperti ini Teman-teman Dan ini Tidak pakai lampu Ya Tidak pakai lampu Tapi Corak di fin atas Masih terlihat Ya Nih Dan ini Air lama Maksudnya air lama itu Dia sudah lama Walaupun tidak pakai Filter Terus Tidak pakai lampu Dia masih bening Teman-teman Cuma Kacanya ini Harus Sering-sering dibusin Kalau enggak Dia akan berlumut Nih Balik lagi ke Baby Marujambi Yang di depan kita ini Ya Kenapa Barnya kok Belum terlihat Karena sebenarnya Dia ini Mentalnya Belum jadi Teman-teman Dia masih Takut-takut Masih Gimana ya Iya namanya juga Masih bayi ya Masih bayi Sebenarnya bisa dilihat Mana ikan yang sudah Tua Dan mana ikan yang masih Baby teman-teman Kalian bisa lihat Ini aku enggak begitu paham Namanya Tapi Ada garis di badannya Ada garis di badannya Kalau kalian bisa lihat Nah itu Itu kan ada garis Dari Belakang kepala Sampai Ke ekor ya Itu ada Garis Nah itu Tandanya Dia masih Bayi Bedakan dengan ini Apalagi Dengan ini Teman-teman Nah Ini kan sudah Tidak terlihat Garisnya ya Oke Semoga kalian Nangkap Apa yang tak Maksud dengan Garis itu Tapi Keuntungan Di single tank itu Dia sudah mulai Naik mentalnya Beda dengan Kalau masih Colony nih teman-teman Nanti aku perlihatkan Tank yang masih Colony Dengan beberapa Baby Maru Mentalnya Jauh sekali Terus juga Daya aktifnya Itu juga Jauh sekali Teman-teman Oke Ayo Kita lihat Di tank Colonynya ya Nah ini Di tank Colonynya Seperti ini Belum sempat Aku bersihin Teman-teman Tapi Untuk Apa ya Untuk Contoh saja Mentalnya Ini masih Jauh dari Kata Bagus Teman-teman Ini masih Sering serudak Seruduk Masih sering Takut sama Orang Tapi ada Beberapa Barnya yang Bagus Ini Contohnya Ini Nah Dia takut Padahal Barnya Bagus Dia Dia tebal Beda Dengan Yang tadi Nah Rencananya Ada Beberapa Ikan Yang akan Aku Give away Dari Tank Ini Teman-teman Dari Cana Marujambi Ini Nanti Ada Beberapa Yang Give away Untuk Teman-teman Semua Karena Beberapa Saat Lagi Ini kan Sansan TV Akan 100.000 Subscriber Ya Buat Syukuran Nanti Kita akan Bagi-bagi Baby Maru Jadi Tetap Stay tune Di Sansan TV Nanti Nanti Akan Akan Give away Cana Baby Maru Teman-teman Walaupun Aku yakin Akan Banyak Dari Kalian Yang Mengharapkan Ini Aku Give away Tapi Jangan Jangan Yang Ini Teman-teman Ini Kan Kesayangan Ini Aku Penasaran Nanti Gimana Gedenya Ini Aku Cuma Pengen Menunjukkan Kalau Baby Maru Di Single Tank Di Sekat-sekat Seperti Ini Hasilnya Seperti Apa Dan Ya Seperti Ini Teman-teman Mentalnya Akan Bagus Barnya Juga Lebih Tebal Terus Akan Lebih Aktif Makanya Juga Akan Lebih Terjamin Karena Dia Cuma Sendiri Dan Dia Juga Merasa Punya Teritori Sendiri Teman-teman Itu Dulu Video Singkat Kali Ini Dari Sansan TV Semoga Ini Bisa Menambah Inspirasi Bisa Menambah Hiburan Buat Kalian Yang Sedang Ada Di Rumah Tetap Jaga Kesehatan Sekali Lagi Terima Kasih Kita Jumpa Di Video Sansan Tifu Dikutnya Assalamualaikum